Kembali bersama kami di Laporan 8 Pagi Pemirsa, rencana pemerintah DKI Jakarta akan berlakukan tilang emisi pada Sabtu September 2023 membuat banyak warga ibu kota mengikuti uji emisi. Mereka ingin mendapatkan sertifikat lolos uji emisi kendaraannya. Mekanik dari bengkel Nawilis, Poyo, mengatakan untuk mendapatkan sertifikat lolos uji emisi, kendaraan bermotor harus berada di RPM rendah 4,5 pada gas buangnya. kendaraan rendah itu kurang lebih 4,5 CO. Gas buangnya itu kurang lebih harus 4,5, nggak boleh lebih dari 4. Berarti kalau misalkan di atas 4,5 itu dikatakan nggak lolos. Nah itu bagaimana agar bisa? Nah kalau dia misalnya nggak lolos, itu mau nggak mau diservis dulu. Poyo juga menjelaskan, bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi, maka harus dilakukan servis, seperti melakukan ganti oli, ganti filter, dan melakukan pembersihan karburator. Ia mengatakan, setiap harinya bengkel Nawilis melakukan uji emisi. Kendaraan motor dan mobil yang melakukan cek uji emisi bisa mencapai 80 hingga 100 unit per hari. Untuk uji kendaraan bengkel ini memungut biaya Rp150.000 untuk mobil bensin dan Rp200.000 untuk mobil diesel. Demikian laporan Dito Rosito, Garuda TV.